Hai hola geng welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini ketinggalan tripod ketinggalan DJ Osmo sorry ketinggalan gimbal di habis camping minggu lalu jadi ada agak sedikit kembali ke awal yaitu kamera bergoyang that's ok ya nanti saya akan bikinnya part per part aja biar nggak terlalu goyang gini Hai nah Hai setelah beberapa waktu lalu setelah beberapa waktu lalu kita mengeksplor si isblend ini dengan aeropress lalu stareso tapi hot lalu mocha pot bialetri brica dan the restnya saya menggunakan beberapa kombinasi tapi di kantor dan nggak di video ini tapi kali ini kombinasi terakhir si isblend Quintinos ini saya akan menggunakan air dingin lalu susu-susunya saya akan menggunakan air dingin kayak apa rasanya si isblend ini lalu timbangannya saya akan setting di gramasi di gramasi di gramasi sekitar 14 gram 14 gram lalu airnya saya akan setting di 100 aja kita kita akan membuat kopi susu ice ice cold brew espresso kopi susu kurang lebih seperti itu kurang lebih let's go kita timbang dulu 14 gram ini sekali lagi Quintinos yang selalu menggembalikan lidah saya ke asal-usul kopi jikalau mendapatkan kopi yang enak membeli kopi yang enggak enak atau dapat kopi oleh-oleh kopi yang enak gampang saya balikin lagi udah saya ke Quintinos itu udah menetralisir nggak enak kopi-kopi yang beberapa waktu lalu saya review kopi mentah tepatnya karena gilingan saya sempat rusak nih gilingan si Fema ini sempat rusak mati total jadi ya akhirnya bener lagi karena yang putus adalah si eh fiusnya oke timbang dulu ini kayak kopi terakhir dari Isbeland semoga 5 gram saya janji 14 gram ya Ruka masih cukup 13 gram sedikit lagi oke tinggal sedikit lagi paling tinggal 5 gram lagi 14 gram kalau saya akan pilihkan setting gilingannya di gilingan halus-halus medium fine to grain kita cek kita tuang saya setting di 34 kemarin di 34 kemarin saya habis bersihin kayak gimana sih 34 Oke kita tuang langsung aja ya 14 gram nanti kita padatin sedikit Hai oke muncung pakai stempel kelurahan ngembat waktu bikin ktp hanya meratakan karena saya akan memburu pakai dingin jadi pastinya akan ada halangan dan hambatan sudah merata lalu kita taruh di sini oke oke seperti yang saya janjikan airnya saya akan kasih di simbel 90 aja ya pas kurang git Oke lebih dikit susunya jangan lupa susunya di cocok dikit maka cukup setangga nih agak suka terlihat terlihat oke mari kita pompa bersama let's go pompa bentuk ketika maka uh oh tumpah-tumpah tumpah-tumpah eh sayang banget ya kayaknya susunya kebanyakan tadi ya tapi ini udah habis kok dan susunya kebanyakan aja misalnya tadi kurangin dikit oke tapi gak apa-apa misalnya susunya segini aja tadi sisanya kopi ini hasilnya oh nampak light kita aduk kita aduk kita aduk bersama kayak apa rasanya tuh tapi sayang banget ya kalau diaduk soalnya atasnya sangat creamy banget saya minum dikit dulu oh my god menang banget oh my god aduk oke hmm ada tetangga teriak teriak hahaha oke sangat enak banget asli yes kenapa loh kamu gak join aku baru baru kelar baru baru kelar bro baru kelar bro iya udah baru kelar hah baru kelar apa baru kelar udah raka baru bilang apa aku bilang kelar oke ini ini kamu udah minum air putih belum udah udah oke ini cicipin kopi buatan raka espresso instant cold brew with milk what do you think enak banget ya biasa aja ah biasa aja ah rese nih tapi enak gak di range enak gak iya sekali lagi deh sekali lagi wamo oke berasa gak kopinya udah oke sibuk aja bro oke gengs ini ini kalau ini apa tambahan info dari saya bro pelanin dikit dong pelanin dikit dong pelanin dikit dong pelanin dikit dong oke aku mau ngomong dulu soalnya kalau buat kalian yang punya stareso marriage kombinasi airnya tetep tetep 90 kopi 14 gram lalu susunya ya mestinya sekitar 90 mili aja susunya tapi gak usah terlalu banyak supaya kopinya lebih berasa banget kalau ini memang nampak white banget ya tapi kopinya berasa ini sebenarnya buat kopi super manja kalau saya nyebutnya masih ada tekstur kopinya hmm aromanya enak banget gitu buat yang mau mencoba isblend masih recommended untuk berbawai dengan beberapa cara karena basic kopinya udah enak jadi mau pakai stareso aero press french press atau v60 atau flare atau banyak alat-alat manual guru lainnya bisa di coba di rumah sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao udah gak bisa dipakai lagi bisa gak ya nanti saya kalau dia ada masih sekitar berapa gram saya akan bikin menggunakan kopi susu bialeti mocha pot alpina idola saya ya kalau masih cukup oke ciao ciao are ciao 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 ciao